Selayaknya makhluk hidup yang lainnya, Jin juga memiliki tempat tinggal layaknya kita sebagai manusia. Namun karena wujudnya yang doib, sehingga kita tidak dapat mengetahui keberadaan mereka. Karena tidak demikian, sebenarnya kita tidak pernah jauh dari bangsa Jin. Mungkin saja mereka berada di sekitar kita dimanapun kita berada. Dan inilah tempat-tempat yang biasa ditinggali oleh bangsa Jin. Telah datang dari Salaman Rodeo Lohuan yang direwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya berkata, Janganlah engkau menjadi orang pertama yang masuk pasar jika engkau mampu. Dan jangan pula menjadi orang paling terakhir yang keluar dari pasar. Karena pasar itu adalah tempat peperangan para syetan. Dan disanalah ditancapkan benderanya. Pasar merupakan tempat peperangan para syetan. Dan mereka menjadikan pasar sebagai tempat perang tersebut. Karena dia mengalahkan mayoritas penghuninya. Disebabkan karena mereka lali dari Zikrullah. Dan gemar melakukan kemaksiatan. Disanalah para syetan untuk mengadu domba sesama manusia. Oleh karena itu, pasar merupakan tempat yang dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda. Tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Hadis ini direwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Dari hadis Abu Hurairah Rodeo Lohuan. Demikianlah para syetan berkumpul di tempat-tempat yang didalamnya gemar melakukan perbuatan maksiat dan kemungkaran. Dalam Air Iblis atau golongan jin memiliki kerajaan di atas air. Maka tidak heran jika banyak masyarakat yang percaya akan cerita kanjeng ratu Nyi Rorokidul. Yang dipercaya sebagai penguasa atau ratu laut selatan. Dalam hadis Jabir Rodeo Lohuan. Bahwa Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya Iblis meletakkan singgah sananya di atas lautan atau di atas air. Dan kemudian dia pun mengutus masukannya. Dan juga datang dari hadis Abu Musa Rodeo Lohuan. Yang direwayatkan oleh Ibn Hibban dan lainnya. Dan hadis ini sohih. Sebagian ulama menyebutkan bahwa lautan yang dimaksud adalah Samudera Al-Hadi. Karena disanalah tempat berkumpulnya semua benua. Dalam Lubang Rasulullah sangat melarang kita untuk kencing di lubang-lubang. Baik itu di tanah, batu atau yang lainnya. Sebab di dalam lubang-lubang itu terdapat tempat tinggal bangsa jin. Telah datang hadis Ibn Sarjis Rodeo Lohuan. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. Janganlah salah seorang di antar kalian kencing di lubang. Mereka berkata kepada Qatadah. Apa yang menyebabkan di penjingnya kencing di lubang? Dia berkata disebutkan bahwa itu ada tempat tinggalnya jin. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, Anasai, Al-Hakim, dan Al-Bayhaqi. Lebih dari satu ulama yang membenarkan bahwa Qatadah. Mendengar dari Abdullah bin Sarjis Rodeo Lohuan. Hadis ini disokhikan oleh Al-Walid Al-Alamah Al-Wadi'i dalam As-Sokhih Al-Musnad Mima Lai Shafi As-Sokhihain. Lembah-Lembah Sesungguhnya jin dan setan ditemukan di lembah-lembah dan tidak ditemukan di pegunungan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah dalam Majjim Mufatawa. Lembah-lembah adalah tempatnya kaum jin. Karena sesungguhnya mereka lebih banyak ditemukan di lembah-lembah daripada dataran tinggi. Kuburan Telah datang dari hadis Abu Said Al-Qudri Rodeo Lohuan. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Permukaan bumi itu semuanya masjid yang bisa dijadikan tempat untuk sholat, kecuali perguburan dan kamar mandi. Dan berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah sebagaimana yang disebutkan di dalam Majjim Mufatawa ketika berbicara tentang tempat-tempat jin. Pada perguburan itu terdapat sarana menuju ke syirikan sebagaimana perguburan juga menjadi tempat mangkalnya para syetan. Para syetan menuntut orang yang hendak menjadi tukang sihir untuk selalu tinggal di perguburan. Dan disanalah para syetan turun mendatanginya. Dan tukang sihir itu belak-balik ke tempat ini. Para syetan menuntutnya untuk memakan sebagian orang-orang mati. Kita sering mendengar atau melihat bahwa ada orang-orang syirik yang melakukan pertapaan di dalam gua. Ini ternyata karena di dalam gua terdapat tempat tinggal dari golongan jin. Mereka meminta segala sesuatu dari golongan jin. Dari Ibnu Masyud Radio Hulu'an, beliau berkata, Suatu hari, kami berkumpul bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Lalu kami mencari di lebah-lembah dan kampung-kampung. Akan tetapi kami tidak mendapatkannya. Lalu kami berkata, Rasulullah SAW telah diculik dan disandra. Pada malam itu, tidur kami betul-betul tidak menyenangkan. Ketika pagi hari tiba, tampak Rasulullah SAW sedang bergegas menuju kami dari arah sebuah gua yang berada di tengah padang pasir. Lalu kami berkata, Ya Rasulullah, malam tadi kami betul-betul kehilangan engkau. Lalu kami cari-cari kesana kemari. Akan tetapi kami tidak menemukan engkau. Lalu kami tidur dengan sangat tidak menyenangkan. Rasulullah SAW kemudian bersabda, Malam tadi saya didatangi oleh utusan dari kelompok jin. Ia membawa saya pergi menemui kaumnya untuk mengajarkan Al-Quran. Masjid Jika Anda pernah melihat sebuah penampakan makhluk halus di masjid, maka bisa jadi Anda memang benar-benar melihatnya. Karena di dalam masjid juga terdapat golongan jin-jin muslim. Kadang-kadang juga sering kita jumpai bahwa ada kisah orang yang tidur di dalam masjid, lalu mereka dipindahkan oleh jin saat tidur tanpa sadar. Maka hal itu mungkin saja karena jin-jin memang juga berada di masjid. Terutama jin yang muslim, mereka juga ada yang tinggal di masjid dan melaksanakan sholat di masjid. Dari Abu Salih, dari Ibnu Abbas R.A. Berkata bahwa jin telah datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, izinkanlah kami untuk ikut melakukan sholat secara berjamah bersamamu di masjidmu. Maka Allah menurunkan firmannya. Dan sesungguhnya, masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Dan janganlah kalian menyembah seorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah. Rumah Jin juga menginap serta mempunyai rumah. Mereka dapat juga tinggal di beberapa rumah manusia, di mana sang penghuni rumah tak pernah membaca doa saat masuk rumah, dan rumahnya itu tak pernah diselimuti oleh bacaan-bacaan Al-Quran. Dari Said Al-Qudri, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, di dalam rumah terdapat penghuni-penghuni. Maka jika kamu melihat sesuatu yang aneh, maka usirlah ia tiga kali. Jika ia pergi, maka biarkanlah. Tetapi jika ia tidak mau pergi, maka bunuhlah. Sebab ia pasti jin kafir. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada satu rumah orang muslim pun, kecuali di atap rumahnya terdapat jin muslim. Apabila ia menghidangkan makanan pagi, mereka pun ikut makan pagi bersama mereka. Apabila makan sore dihidangkan, mereka juga ikut makan sore bersama orang-orang muslim. Hanya sejak Allah menjaga dan menghalangi orang-orang muslim itu dari gangguan jin-jin tersebut. Inilah sebabnya, kenapa kita diharuskan membaca doa sebelum masuk ke WC. Ternyata, di dalam toilet tersebut adalah tempat tinggal para bangsa jin. Jadi, mulai sekarang biasakanlah untuk membaca doa sebelum ke kamar mandi agar kita terhindar dari gangguan jin atau setan. Dari hadis Zaid bin Arkham R.A. Dan selainnya yang direwetkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hiban, Al-Hakim, dan selainnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya, tempat-tempat buang hajat ini dihadiri oleh para setan. Maka jika salah seorang dari kalian hendak masuk ke kamar mandi, ucapkanlah, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Oleh karena itu, banyak orang yang terkena gangguan jin adalah di tempat-tempat buang hajat. Kandang Unta Dalam hadis Abdullah bin Mugufal R.A. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholatlah kalian di tempat peristirahatan kambing, dan janganlah kalian sholat di tempat peristirahatan unta, karena sesungguhnya unta itu diciptakan dari setan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan dalam majmuh fatawa, ketika menjelaskan tentang penyebab dilarangnya sholat di tempat peristirahatan unta. Yang benar, bahwa penyebab dilarangnya sholat di kamar mandi, tempat peristirahatan unta dan yang semisalnya, adalah karena itu merupakan tempat-tempat para setan. Selain tempat-tempat tersebut, jin juga mempunyai kemampuan untuk masuk ke dalam tubuh manusia, seperti melalui pembuluh darah. Jin juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi fikiran dan perasaan manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Anas. Karena itu, Allah memberitahkan kita untuk selalu berlindung padanya, dari bisikan dan tipu daya bangsa jin, yang suka membisikan keburukan ke dalam hati manusia. Terima kasih telah menonton!